Bahwa setelah dikubukan dan dilentik, pengurus badanat ini punya kegiatan yang luar biasa. Tapi juga masih ada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang masih belum menyelesaikannya. Sebentar lagi hari sebarat, kita lakukan upaya-upaya di dalam rangka memberikan nilai manfaat. Khususnya kepada anak yatim, guru ngaji, santri, dan guru ponpes. Memang dalam kolerasinya yang sekarang ini, khususnya dalam proses pendidikan pun juga, saya kemarin ke kota Surabaya, ketemu wali kota. Dia agaran pendidikannya, dia bilang saya jalan tidak perlu. Yang lain-lain tidak perlu, tapi artinya bukan tidak perlu. Tapi saya persembahkan katanya hampir 33 persen APBD-nya untuk pendidikan. Saya setelah dari sana panggil Kepala Bebeda, dan saya juga ingat sama Kepala Kantor Kementerian Agama MOU-nya. Bahkan kemarin, di salah satu kegiatan, saya bilang, itu anak-anak kita yatim yang di madrasa, tidak iya, terus yang di madrasa, yang sekarang ini diberikan berapa subsidinya oleh pemerintah, Pak Kepala Kantor? Sanewi ya, nah saya bilang, itu minimal di atas 30 ribu per anak, saya bilang. Nah ini tinggal nanti Kepala Kantor yang melanjutkan ke Bapak Pedagita. Karena kalau Kepala Kantor itu, karena di bawahnya ini kan adalah di bawah Kepala Kantor Kementerian Agama. Nah, supaya sinergitasnya ini kuat, supaya koordinasinya ini kuat, sehingga masyarakat merasakan nilai manfaat dari suatu proses pembangunan yang ada di Kota Bekasi. Yang kedua, saya juga berharap di tahun depan, di 2017, itu yang namanya...